ada patung dadu di tengah-tengah ini ada BMW seri, berapa? seri 5 apa kata lah oh, ke belakangan ini, kayak istana gitu nah, di depan sini, ini ada perlintasan keluar masuk kendaraan golf ini biasanya nah, yaudah, apa-apa kenapaan golfnya salah satunya yang ini, ini kebetulan lagi sepik ada yang ini nah, ini salah satu ikon daerah Bukit Golf ini oke, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kembali lagi di channel Surabaya Tuk gimana kabar-kabar kalian, semoga kabar kalian bagaimana saja ya oke, langsung saja di Sabtu pagi ini, kalian bakal saja jalan-jalan ke satu daerah yang namanya Bukit Golf eh, Bukit Golf itu yang di depan ini, yaaah masyarakat di keralim ini pasti sudah tahu ini ini pintu ya, ada patung dadu di tengah-tengah ini pintu masuknya itu ya, yaus, semua uh, ada BMW seri, apa, seri ini? maka gak salah oh, seri 3 ngering, 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 ngering nah, pintu masuknya, eh, Bukit Golf itu di sini ya sebagai informasi bergol itu merupakan suatu kawasan elit ya di Citralennya di menurutku paling elit ada di sini sih tau gue ya buat kalian yang lebih tahu nanti bisa komen di bawah mana yang lebih lagi kenapa lebih soalnya di sini tuh rumahnya besar-besar rumahnya besar-besar untuk terus apa namanya untuk bersih harus gak usah ditanya kebersihan sama terapian Citralen top Marco top cuman rumahnya gitu rumahnya bisa dilihat nih belakangan lu ini tuh lebih-lebih Oh ini sebagai kiri banyak bonsai ini loh belakangan ini loh kayak istana gitu terus saya di Bukit Golov ini sesuai namanya di sini itu ada lapangan Golov nah yang mungkin itu kali ya yang membuat kawasan Bukit Golov ini lebih elit dan lebih prestis dari wilayah perumahan Citralen yang lainnya Citralen kan ada banyak ya ada Bukit Golov ini terus ada Buona Vesta sebelah di mana itu terkata bawasan Maxwell itu juga daerah Siwok juga nah itu kalau yang menurutku paling bagus itu di sini ya sebagi di rumah gede nih ya kok janya apa sih kongkong ini coba di rumah di gedin nah di depan sini Rek ini tuh ada perlintasan keluar masuk darun di kolos dari belakangnya nah itu ada orang yang menurutnya kelihatan nggak kayak gini nah itu lapangan ada di atasnya nanti di depan sana ada lagi lapangan Golovnya lumayan besar ada satu dua ketiga empat kalau nggak salah itu setahu gue ya aku hanya taunya itu dari luar sini ini soalnya kan enggak boleh masuk jadi tahunya lewat jalan besar ini ngeliatin ini waduh ayah panegiri banget ini dan di dalam Bukit Golov ini ada macam-macam bagiannya ini kawasan Tanjung Golov ada puncak Golov ada Selat Golov ada Jazira Golov juga banyak jadi macem-macem lah kawan-macem ini ada bapak-bapak petugas kebersihan ini yang lagi istirahat ini tanpa-bapak rumahnya bapak juga bapak-bapak juga bapak-bapaknya nah papan golotnya salah satunya yang ini Rek ini kebetulan lagi sepik ada yang ini nah ini dan justru ada petugasnya yang menjaga bapak-bapak keluar masuk ini dan ini ada untuk luar masuknya biasanya yang bapak-bapak jatuh goles itu yang ada kedi-kedi ini bisa lewat ini dan sebelah kanan itu ada juga itu ada yang lain ini kelihatan ya pakai baju oran-oran ini yang sebelah jatuh ini jatuh goles kalau nggak salah ini ini Oh iya tuh jatuh goles dan yang di depan itu yang bukit turunan itu nanti sudah batas dari wilayah begitkolku nih Rek Oh disini suasana air indah bagus ya ada pohon-pohonnya hijau rapi bersih dan ini sudah batas dari wilayah begitkolku nih ada patung juga di depan itu itu nanti kalau kita ke kiri itu bisa ke lakar santri itu sudah pernah menetap buatin vlognya juga belum lihat nanti bisa klik link pojok kanan atas dan kalau ke kanan itu bisa ke daerah made 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 juga sudah pernah buatin vlognya kalau belum lihat bisa klik di pojok kanan atas ini ya linknya nah kita peterbalik ke sana ini ini juga salah satu icon daerah bukit goles Oh biasanya kalau Pak Sabtu pagi itu Gowes di sini nih terus banyak biasanya orang-orang putus di depan sini dan ke sebelah kanan itu ada kantornya kantor marketing Ciputra sebelah kiri nih ada di luarnya Mercedes Agung Sedayu apa itu eh Agung Sedayu Group saya kulak properti lah ini gini loh ke daung Satriamotor ke daung Satriamotor sama-sama ada daung-daungnya dan itu kantor marketingnya gila-gila dan ini kalau belak kiri itu bisa ke waterpark Ciputra sama yang Universitas Ciputra itu ya jadi kurang lebih gitu ya vlog singkatku tentang daerah namanya good call gitu semoga memberikan wawasan dan informasi buat kalian di rumah dan juga menghibur buat kalian yang mungkin lagi sumpek di rumah karena PPKM atau lain sebagainya semoga bermanfaat dan buat area-area di rumah yang baru pertama kali ke channel Surabaya YouTube ini jangan lupa nanti klik subscribe nyalakan lonceng notifikasinya dan gak ketinggalan sama vlogku terbaru yang selanjutnya ya bro buat area-area yang suka dengan video Surabaya YouTube ini nanti jangan lupa kalian like terus komen di bawah terus di share ke teman-teman kalian biar semakin ramin dan aku jadi semakin semangat bikin vlognya ya oke sekian sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya bye 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 Sub indo by broth3rmax